Jadi macam-macam lemari asam ini dibagi menjadi dua secara garis besarnya Kalau yang tanpa ducting, dia ini bisa dikatakan portable Jadi fume hood portable, artinya dia lebih mudah dipindah ke ruangan lain, ke lab lain seperti itu Biasa kita sebut adalah fume hood Nah, lemari asam ini merupakan sebuah alat laboratorium berukuran besar Jadi seperti produk kita Bu Aulia, produk kita ini adalah faster, dia dari Itali Dimana keunggulannya itu yang pertama kali yang harus kita lihat adalah safety-nya Selamat pagi Sobat FMM, masih di famous Ghost to Surabaya Yang akan membawakan berbagai informasi terkait produk industrial dan alat-alat laboratorium Yang diageni oleh PT Fajar Mas Murni Hari ini masih bersama saya Aulia Yang ditemani oleh di samping saya ada Bapak Muhammad Asrofi Sebagai Technical Support Laboratory and Inspection Equipment Group Yang biasa kami sebut LBI Selamat pagi Pak Asrofi Selamat pagi Ibu Aulia Tolong disapa dong teman-teman FMM-nya Halo teman-teman FMM, famous di seluruh Indonesia Selamat pagi semuanya Oke, kembali ke program famous Cukup banyak alat-alat laboratorium dilihat dari jenis dan fungsinya Materi ini kita akan mengenal jenis dan fungsi lemari asam ya Pak Asrofi Oke, bisa dijelaskan Pak apa yang dimaksud dengan lemari asam Untuk lemari asam atau yang biasa kita sebut adalah fume hood Nah, lemari asam ini merupakan sebuah alat laboratorium berukuran besar Nah, berukuran besar yang memiliki bentuk seperti meja Dan dia ini terisolasi Terisolasi untuk mengurangi efek atau paparan material berbahaya Seperti apa? Seperti asam Oh, jadi semacam fungsinya itu untuk melindungi laborannya ya? Ya, betul untuk melindungi laborannya Nah, lemari asam ini juga memiliki nama lain yaitu fume hood Nah, jadi kalau di luar sana itu penyebutannya lemari asam Kita pasti ngerti, oh ini ternyata fume hood Oh, ini untuk menghandle atau menjaga laboran itu dari paparan jajat asam Bisa tolong disebutkan dan dijelaskan sedikit aja Pak Asrofi Macam-macam dari lemari asam ini apa aja? Oke, jadi macam-macam lemari asam ini dibagi menjadi dua secara garis besarnya Yang pertama, lemari asam tanpa ducting Dan yang kedua, lemari asam dengan ducting Mohon maaf, ducting sendiri itu apa ya? Ya, jadi ducting itu adalah saluran tambahan untuk menyembungkan dalam lab dengan keluar gedung Nah, ducting ini digunakan ketika kita menggunakan atau memilih fume hood dengan ducting Karena ada dua tipe besar dengan ducting dan tanpa ducting Nah, kalau dengan ducting ini untuk penggunaan itu lebih safety Ya, karena dia pembuangannya residunya dikeluarkan ke keluar gedung Dan lebih bagus biasanya kita tambahkan itu scrubber Jadi scrubber ini dia istilahnya penetral Penetral daripada zat-zat asam yang kita gunakan di dalam lemari asam atau fume hood tersebut Nah, kalau yang tanpa ducting, dia ini bisa dikatakan portable Jadi fume hood portable, artinya dia lebih mudah dipindah ke ruangan lain, ke lab lain seperti itu Karena dia tanpa ducting Tapi itu tidak seaman yang dengan ducting ya Pak Rofi? Ya, kalau lebih amannya, lebih aman yang dengan ducting dan scrubber Nah, ini pemilihan dua tipe ini tergantung juga kebutuhan dan reagen-reagen yang kita handle Zat-zat yang kita handle seperti itu Dan yang ketika kita memilih ducting tanpa, sorry, ketika kita memilih fume hood tanpa ducting Itu kita perlu mencermati kapan kita harus mengganti filternya Karena ini sangat-sangat penting Karena dia tanpa ducting sehingga Oh, diserap oleh filternya tadi ya Ya, diserap oleh filter tadi Jadi kita memang harus aware atas kapan ini filter harus diganti gitu ya Sangat penting itu, kapan-nya seperti itu Baik Pak Asrofi, lemari asam ini digunakan untuk industri apa saja ya? Bisa dijelaskan Baik, pertanyaan yang sangat bagus Bu Olia Nah, fume hood atau lemari asam ini banyak digunakan di berbagai industri, manufaktur Maupun di lab-lab di universitas dan lain sebagainya Nah, salah satunya di food and beverage Nah, di food and beverage ini, industri ini Pasti memiliki laboratorium Seperti laboratorium inspeksi ban baku Laboratorium kimia Laboratorium sensorik dan mikrobiologi Nah, semua disiplin ilmu ini bekerja sama untuk memastikan Bahwa makanan yang kita konsumsi Itu kualitasnya yang terbaik Seperti itu Sehingga sudah pasti fume hood ini dibutuhkan dalam lab mereka Seperti itu Fungsinya sendiri apa ya? Lemari asam ini Untuk lab kimia itu Oke, jadi fungsi dari lemari asam ini Yaitu untuk menjaga atau memproteksi laburan Yang dimana dia bekerja dengan sampel-sampel atau reagen-reagen yang berbahaya Misalkan seperti itu Nah, alat ini itu menjaga keamanan user atau keamanan laburan Sehingga laburan ini ketika dia bekerja Itu tidak terpapar oleh zajat kimia yang mereka gunakan Seperti itu Oke, di laboratorium apa saja ya? Biasanya dilengkapi oleh lemari asam ini Pak Oke, jadi laboratorium mana saja yang menggunakan lemari asam atau fume hood Yang pastinya laboratorium kimia Baik kimia dasar maupun kimia yang lebih lanjut seperti itu Pun di laboratorium di universitas maupun di industri manufaktur Itu juga digunakan alat fume hood ini Pun kita tahu jelas-jelas kita setiap hari menggunakan BBM Betul, nah BBM ini dimana? Dari mana asalnya? Dari Pertamina Nah, Pertamina ini selalu menggunakan fume hood Karena dia chemical Betul, karena chemical Sehingga fume hood ini pasti digunakan oleh Pertamina Oleh lab-lab oli, bahan bakar, seperti itu Termasuk yang sudah disebutkan tadi food and beverage Betul, produk kita itu namanya faster Ada biosafety kabinet, lemari asam, LAF Nah, kita dalam hal ini adalah fume hood, lemari asam Dimana keunggulan dari produk kita ini, faster ini sangat banyak Nah, lemari asam ini bertujuan untuk menjaga atau memproteksi laburan atau user Sehingga kita selalu mengutamakan safety Dimana kita ada sensor Nah, sensor ini bekerja untuk memberitahu bahwa kita Kalau misal kecepatannya terlalu rendah Oke, ketika kecepatannya terlalu rendah Kita bisa naikkan kecepatannya Kita bisa kalibrasi dan lain-lain Apabila nilainya kurang, kita bisa naikkan Sehingga ketika sudah di kalibrasi Nilainya sudah oke, sudah layak Seperti itu Pun halnya UV Lampu UV Nah, lampu UV ini juga Kita tidak bisa menyalakan UV tanpa pintu tertutup Nah, ketika tidak disetting seperti itu Bisa nyala UV dengan kondisi pintu terbuka Ini sangat-sangat berbahaya Oh Seperti itu Jadi, pengaman di alat kita ini safety-nya itu nomor satu Seperti itu Faster ini sendiri dari negara mana ya, Pak Astrofi? Faster kita dari negara Itali Dia dari Eropa Oh, tentunya dengan Dari negara Eropa Kualitasnya juga oke ya? Ya, pasti standarnya sudah jelas di sana Oke Seperti itu Baik, Pak Astrofi Wah, terima kasih ini penjelasannya sudah panjang Dan ya Bisa sedikit banyak membuat kami mengerti lah Fungsi dari alat laboratori ini Oke, Sobat FMM Stay tune terus di FMM Podcast Famous Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di komen di bawah Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Setiap perjuangan pasti ada hasilnya Gagal memberi pelajaran Sukses memberi kebahagiaan Salam sehat Dan sampai jumpa di FMM berikutnya Sampai jumpa di FMM Sampai jumpa di FMM Sampai jumpa di FMM Terima kasih telah menonton!